Intro Salam, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Jumatani Kasih Tuhan Kita memerdenungkan firman Tuhan untuk hari ini Marilah terlebih dahulu kita berdoa Damai sejahtera Allah yang mengempaui segala akal Itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan bagi kita di hari ini Senin tanggal 13 November tahun 2023 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 Akhirnya saudara-saudaraku Bersuka citalah Usahakanlah dirimu supaya sempurna Terimalah segala nasihatku Sehati sepikirlah kamu Dan hiduplah dalam damai sejahtera Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera Akan menyertai kamu Dalam bahasa Batak Tuhan dikatakan demikian Demikian jauh firman Tuhan Bapak Ibu Jumat yang kasih Tuhan Semua menyukai kesempurnaan Pasti Kita maunya yang terbaik Yang sempurna Tapi Jarang sekali ditemukan Yang namanya Yang sempurna Bahkan ada pepatah mengatakan Tidak ada gading yang tidak tertak Walaupun gading begitu indahnya Tetapi ada saja tertaknya Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Nasihat Paulus mengakhiri suratnya Kepada jemaat di Korintus ini Dia mengingatkan bahwa Kiranya Supaya jemaat disana Menjadi sempurna Apa yang bisa membuat Seseorang atau sesuatu Menjadi sempurna Bapak Ibu Percaya atau tidak Semua harus menjalani proses Untuk menjadi sempurna Makanya ada pepatah Dalam bahasa asing mengatakan Practice makes perfect Dalam perhatian Tidak ada yang ujuk-ujuk Atau taken for granted Atau tiba-tiba menjadi sempurna Tidak Segala sesuatu Kalau mau hasilnya baik Harus menjalani proses Sama seperti Batu Yang harus digosok-gosok-gosok Supaya dia menjadi kelihatan Keindahannya Atau pisau Besi yang harus digosok-digosok-digosok Sehingga dia bisa menjadi berguna Seperti pisau Segala sesuatu butuh proses Yang mungkin tidak enak Nah Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan Jemaat di Korintus Suatu itu Memiliki banyak persoalan Persoalannya bukan karena Tekanan kepada mereka Tidak Tetapi benturan dan gaya hidup jemaat Sebagai orang Kristen Di tengah dunia Yang Kemudian menggilas kehidupan mereka Mereka terbawa Dengan gaya hidup Duniawi Sehingga Ada kelompok Menyatakan kelompok ini Kelompok ini Kelompok itu Bahkan gaya hidup pun Menjadi Tidak ketahuan lagi Sebagai orang yang Mencerminkan Kehadiran Kristus Di dunia ini Benar Semua orang kita Sebagai orang percaya Kita benar Kita percaya adalah Kepada Kristus Tapi kita masih hidup Dalam dunia Nah Tantangan menjadi Orang percaya Adalah Hidup di tengah dunia Tanpa harus Menjadi Menjadi serupa Dengan dunia Karena kita adalah Orang-orang yang dipanggil Dan dipilih oleh Kristus Nah dalam perjalanan Kehidupan Seperti itu Bagaimana Supaya saya Tidak terpengaruh Atau Tidak menjadi Sama Seperti dunia Itulah yang Membutuhkan Proses Demi proses Yang disebut Atau istilah lain Latihan Latihan Demi latihan Bapak Bapak Kasih Tuhan Paulus mengatakan Hal ini Supaya Terimalah Segala nasihatku Untuk hidup Dalam kasih Itu maksud Paulus Untuk hidup Bersama Untuk Menjalani kehidupan Sebagai orang Kristen Artinya gini Berlatihlah Dengan firman Tuhan Dalam pengalaman hidup Latihlah dirimu Sepadan Dengan firman Tuhan Itu yang dikatakan Rasul Paulus Supaya dalam Perjalanan kehidupan Walaupun Diterpa banyak masalah Tapi firman Tuhan Selalu diingat Sehingga berlatih Di dalamnya Dan ketika Pengalaman Demi pengalaman Seluruh orang Percaya Jemaat di Korintus Akan mengalami Kehadiran Tuhan Setiap hari Dan kita bisa Mengatakan akhirnya Benar seperti Nyanyian anak-anak Anak sekolah minggu kita Hari ini adalah Harinya Tuhan Setiap hari adalah Harinya Tuhan Hari dimana Saya menikmati Kehadiran Tuhan Saya ditolong Oleh Tuhan Dan saya dibentuk Oleh Tuhan Mohon dikasih Tuhan Rasul Paulus Mengingat Jemaat Di Korintus Menjadi sempurna Di dalam Iman Percayanya Dan semua kita Mengingatkan hal Seperti itu Oleh karena itu Ada hal yang penting Yang harus kita Lakukan selalu Ikutilah Nasihat yang Dari firman Tuhan Dan dari demikian Kita mau hidup Bersuka cita Karena di dalamnya Kita tahu Kalau kita mengingat Nasihat dari firman Tuhan Dan kita ingat Firman Kristus Kita tahu Bahwa Tuhan Selalu menyertai kita Dalam semua keadaan Dan dalam semua keadaan Juga segala perkara Itu Mendatangkan kebaikan Bagi kita Cuman yang kasih Tuhan Ketika kita berlatih Di sana Dan hidup dalam Kasih dan damai Sehatera Kita akan tahu Sepanjang perjalanan Hidup kita Alah sang sumber kasih Itu ternyata Memang benar Menyertai kita Proses kehidupan Ini Pengalaman Atau apapun yang terjadi Dalam hidup kita Yang harus kita alami Baik suka Duka Senang Derita Adalah Proses dimana Kita sedang berlatih 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 Di dalam iman Dan kita tahu Dalam pengalaman Pengalaman itu Allah selalu hadir Dan tidak pernah gagal Untuk memberkati kita Oleh karena itu Pada perjalanan kita Di hari ini Bapun hari ke depan Percayakan hidup kita Dibentuk oleh Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Untuk firmanmu Sertailah kami Berkatilah kami Sepanjang hari ini Kami percayakan Hidup kami Kami mau seturut Dengan nasihat Dan Yang dari firman Tuhan Karena firmanmu Adalah kehidupan bagi kami Firmanmu Yang menghidupkan kami Oleh karena itu Bapak Biarlah Sepanjang perjalanan hidup kami Dalam semua yang kami alami Kami selalu mengingat Akan firmanmu Dan kami Dituntun oleh rohmu Dan semua yang harus kami hadapi Kami jalani dalam kehidupan kami Kami mau percaya Bahwa Allah selalu menyertai kami Terpujilah engkau Tuhan Biarlah damai sejahtera Kristus menyertai kami selalu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Sialum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton